Pemirsa sebuah gedung perkantoran The Food Hall Jalan Raya Perjuangan Kebun Jeruk, Jakarta Barat terbakar. Seluruh karyawan dan pengunjung berhamburan keluar gedung. Kepulauan asap hitam membumbung tinggi dari atas gedung perkantoran The Food Hall Jalan Raya Perjuangan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Seluruh karyawan dan pengunjung berhamburan keluar area gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas memadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berjibaku meluarkan asap pekat dari dalam gedung untuk memudahkan pemadaman. Petugas memadam kebakaran harus memudahkan alat bantu penapasan untuk menuju sumber api. Kemakaran ini diduga akibat korsleting listrik pada bagian panel listrik di lantai tiga gedung. Saya mau break, disirahat keluar, sebetulnya sudah ada asa. Juga info katanya dari lantai dua, area jim. Untuk titik api, titik api sudah diketemukan yaitu hanya panel di lantai tiga. Jadi dari lantai satu, dua kita harus menerbus asap karena asapnya sudah menyebar ke atas lantai empat. Tapi saya pastikan tidak ada penyebaran api. Kebakaran berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani Anjus melaporkan.